Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini saya akan membahas update market crypto khususnya untuk Bitcoin Karena mungkin banyak teman-teman yang melihat keadaan Bitcoin ini cukup volatile Dan kira-kira ini kita akan mau ke arah mana? Apakah kita akan kembali mengalami kenaikan atau kita akan mengalami penurunan lagi? Saya akan coba secara analisanya berikut dengan beberapa data yang baru dirilis juga yang akan kita update di video kali ini Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe dan kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasan Dimana untuk hari ini memang market sedikit mengalami koreksi Tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya 0,4% Bitcoin berada di area 16.927 Ethereum di area 1.280 Rata-rata market kalau kita lihat seperti ini Beberapa masih mengalami kenaikan Trust Wallet disini naik 18% signifikan Ada Ethereum Proof of Work Lunci GMX Falcoin Rune Polkadot Uniswap Namun juga ada yang mengalami koreksi Seperti Teta, Coinbase Finance, Dogecoin Dan berapa kripto lainnya Mereka masih melihat atau menunggu Bitcoin sebenarnya untuk Make a move Atau untuk bergerak intinya Kita akan lihat juga secara fear and greed Dimana fear and greed index kali ini kita di level 27 Jadi masih fear untuk secara sentimennya Beberapa hal yang saya akan bahas Yang pertama adalah di hari ini ada data unemployment rate Jumlah pengangguran lah bisa dibilang Dimana kalau kita lihat dari TED Talks makro Dia sudah menyimpulkan Dimana unemployment rate nya adalah flat at 3.7% Atau di 3.7% Disini ya Jadi sesuai ekspektasi Forecast nya 3.7% Actual nya 3.7% Jumlah orang yang gak ada pekerjaan Kira-kira seperti itu Ini adalah untuk data di Amerika Jadi kita akan melihat sebenarnya data-data ini Dan hubungannya ke ekonomi maupun ke market kripto Lalu jobs added nya Atau bisa dibilang seperti jumlah pekerja Bits consensus Ini adalah NFP Tambah 63.000 Mana ya Disini US non-farm payrolls Atau singkatannya adalah NFP NFP Nah non-farm payrolls ini apa Ini menjadi salah satu indikasi penting Dimana non-farm payrolls Measures the change in the number of people Jadi dia mengukur jumlah orang Jumlah orang yang dipekerjakan Atau di-employed dengan bulan lalu Secara forecast adalah 200.000 Tapi actual nya adalah 263.000 Nah kita lihat 2 indikasi ini aja Yang pertama unemployment rate Yang kedua adalah non-farm payrolls Disini dia membahas Unemployment rate maupun non-farm payrolls Disini dia ada tambahin average hourly earnings Jadi ini adalah rata-rata Jumlah Bisa dibilang Gaji gitu ya Per jamnya itu berapa Ini naik 0,6% Nah dari ini semua Kalau teman-teman perhatikan Jumlah penganggurannya flat Sesuai ekspektasi Jumlah pekerjaan yang ditambah Naik Tambah 63.000 Secara gaji atau average hourly earnings pun Naik 0,6% Apakah ini menjadi ciri khas Bahwa ekonomi Amerika ini melemah? Enggak Jadi artinya apa? Artinya disini justru dolar yang menguat Solid job market data Market datanya solid Seperti itu Dan ini menjadi efek bahwa Bisa dibilang ya ekonomi masih kuat-kuat aja Walaupun bisa dibilang Fed rate atau Federal reserve punya Atau suku bunga lah Suku bunganya ini kan dinaikkan secara agresif Gitu ya Namun secara ekonomi Atau secara job market data aja Sebenernya gitu ya Jumlah pekerjaan di dalam Amerika sendiri Masih cukup kuat Masih strong Artinya apa? Artinya mereka Kalau misalnya The Fed masih mau naikin suku bunga Masih cukup kuat Untuk menahan hal itu Makanya dari sini Tetos Mako membahas bahwa Desember kan di tanggal 14 Desember Akan ada FOMC Ya sebelumnya Kita sempat bahas di video lalu Dimana Federal atau Jerome Powell sendiri Cukup positif Ya cukup positif Dan mungkin akan Mengecilkan Suku bunga yang ada Gitu ya Namun dengan data-data yang ada disini Bisa jadi Tetap 75 basis point Seperti itu Makanya disini The market is now working on pricing A 75 basis point Atau 75 BPS Hike at Desember FOMC meeting Walaupun memang Secara target rate ya Disini 72% Ini masih Di area 50 basis point Atau kenaikan 50 basis point Kalau misalnya 75 basis point ini 27,7% Namun memang Mengalami sedikit kenaikan Makanya kalau kita lihat Untuk Bitcoin Tadi sempat mengalami penurunan Pada saat data-data ini Release Gitu ya Dan memang lagi banyak data Yang rilis juga Kita bisa dari sini Cukup banyak ya Average hourly earnings Weekly hours Non-farm payrolls Dan lain-lainnya Ya Jadi kira-kira itu Dan sekarang kita akan bahas Secara analisa teknikal Untuk Bitcoin Ya Secara data Atau secara makro Ini mix Gitu ya Kita kemarin membahas Bahwa Jerome Powell Sempat menjadi positif Gitu ya Bahwa oke Kita gak akan terlalu agresif lagi Kita akan coba menurunkan Suku bunga Di bulan Desember Ya Namun dengan data yang ini Sepertinya gak begitu Ya Berbeda sekali Jadi ini mix Dan market ini Bingung juga Uncertain lah Gitu ya Jadi kalau teman-teman tanya Apakah ini Bitcoin Akan naik atau tidak Atau akan turun kembali Cukup susah untuk Membahas hal itu Gitu ya 17.200 Atau 17.300 Bahkan kita sempat membahas Satu target box ini Dan technically Ya saya bisa bilang Ya target box ini sebenarnya Udah di touch Atau udah kena Gitu ya Di kisaran level 17.324 Gitu ya Jadi sebenarnya Dia udah testing ke area ini Area level Fibonacci 1,618 Seperti itu Dan secara logically Kalau kita lihat seperti ini Sebenarnya adalah Dia mulai mengalami Koreksi lagi Gitu ya Kalau saya lihat Sebenarnya untuk Bitcoin Ini udah bagus Dia punya impulsive move Naik ke atas sini Gitu ya Cukup sehat Dan sekarang lagi mengalami koreksi Secara trend Saya masih melihat Bahwa ada potensi Bahkan mungkin Sedikit melebihi Hal ini Area 17.300an Di area ini Jadi mungkin Kalau kita punya Perspektif ya Mungkin Bitcoin bisa testing Ke level area ini 17.600 Atau 17.500 Ini target saya Sebenarnya Nextnya Karena kita lihat dari sini Secara impulsive move Dia masih cukup kuat juga Secara momentum Tapi kalau misalnya Dia mau naik seperti ini Atau naik ke atas ini Ke area 17.600 Saya akan lebih condong Untuk Bitcoin Mengalami koreksi terlebih dahulu Gitu Jadi ini target kita Secara short term Mungkin dalam Weekend Atau beberapa hari ke depan Namun untuk pergerakannya sendiri Bukannya tidak mungkin Kalau misalnya Bitcoin Mengalami koreksi dulu Atau sedikit short term Correction Ke area berapa Ke area mungkin Ke exponential moving average 50 nya dia Di area ini Ini sekarang di area 16.700an Jadi kita Kalau Buatkan Movement Ini menjadi area Cukup besar ya Tapi ini menjadi Potensi target saya Kalau misalnya Bitcoin Mengalami koreksi Ini areanya Gitu ya Area koreksinya dia Di exponential moving average Berikut juga di sekitaran Level Fibonacci 0,786 Kalau memang kita tarik Fibonacci ini Dari Previous high nya dia Sebelumnya di area ini Dan Ke bottom nya Di kisaran level 16.000an Jadi kita tarik Seperti ini Dapatnya di level Support ini Tersebut Dan memang level ini Kalau kita lihat Ini menjadi level Cukup Ya bisa dibilang Support juga lah Untuk Bitcoin Kalau teman-teman Perhatikan disini Ada Sedikit Konsolidasi Di area yang sama Lalu ada support juga disini Support disini Resistance disini Support disini Jadi kita bisa lihat Area itu menjadi area Yang cukup Klusial juga Untuk Bitcoin Ya Apakah Bitcoin Bisa testing ke area Kenapa tidak turun Ke level 0,618 Atau golden ratio Yes Ke golden ratio pun Sebenarnya Secara retracement Masih cukup sehat juga Kalau dia turun Ke 16.400 Atau 16.500 Tapi Kalau misalnya Dia turun ke sini Lebih show Sign of weakness Kalau menurut saya Gitu ya Jadi Potensi mungkin Kalau dia turun ke sini Bitcoin Tidak akan membuat Higher high nya lagi Ya Secara gambaran Kalau saya gambarin Teman-teman Ya Pada saat Bitcoin Mungkin testing ke area ini Level 0,786 Potensi kita adalah Mungkin dia bisa kembali lagi Membentuk higher high Testing ke area 17.600 Lalu mengalami koreksi Ya Yang baru Koreksi beneran Yang besarnya Nah Namun Kalau dia ke level 0,618 Mungkin yang terjadi adalah Dia sudah turun ke area ini Dia tidak akan membuat Higher high Mungkin Hanya membuat Lower high nya aja Di sini Terus kembali lagi Udah mulai membentuk Potensi downtrend nya lagi Seperti itu Ini Ini secara Prediksi Ataupun analisa juga Ya Untuk Bitcoin Saat ini Ya Minggu depan pun Banyak data-data yang keluar Seperti data CPI FOMC Itu mungkin Dua minggu lagi ya Jadi ya Kita bersiap-siap aja Jadi kira-kira itu Untuk Bitcoin Kalau teman-teman Namanya futures Dan lain-lain Saya sarankan Harus berhati-hati Ini Price action seperti ini Sangat choppy Sangat Sangat berbahaya Jadi dimana Bitcoin Bisa naik Ataupun bisa turun Dengan skala yang cepat Jadi ya Harus berhati-hati Kita lihat SPX Apakah mendukung SPX kita bisa lihat Kemarin kita sempat membahas Potensi dia breakout Tapi ternyata dia mengalami Koreksi seperti ini Kalau dia koreksi seperti ini Kemungkinan besar Sebenarnya adalah Dia tetap Konsolidasi di area ini Dan Bitcoin Kemungkinan juga akan Berada di area level yang sama Gitu ya Sideways movement Nah ini untuk SPX sendiri Gak terlalu banyak pergerakan Untuk Bitcoin dominance Nah Bitcoin dominance Kemarin kita bilang Bitcoin dominance uptrend Dan sekarang dia memang Masih uptrend Kalau teman-teman Tarik trend lain seperti ini Ini masih uptrend Gitu ya Tapi mungkin altcoin Beberapa cukup performing Makanya di Bitcoin dominance Sedikit mengalami penurunan Tapi ya Tetap Dia masih uptrend Dan kemungkinan akan Reverse kembali Naik lagi Terus turun lagi Seperti itu Gitu ya Ini kita harapkan Untuk Bitcoin dominance Tapi ada perubahan Trend dari Bitcoin dominance Sendiri Jadi ini untuk Bitcoin dominance Dan kita bisa lihat Kalau teman-teman lihat Ethereum mungkin ya Ethereum secara movement Sebenarnya cukup Bagus ya Saya rasa dia Ini konsolidasinya Cukup sehat juga Di area yang sama Seperti ini Ini tinggal menunggu Bitcoin Kalau misalnya Bitcoin Breakdown Testing ke area Yang kita sempat membahas Saya rasa Ethereum Bisa testing ke area Level supportnya disini Atau sekitar 1236 Ini menjadi level Yang cukup menarik Sebenarnya level disini Kita kalau tarik garis Nah Yang pertama adalah Disini menjadi level supportnya Yang kedua ini juga Exponential moving average 50 nya Jadi kalau misalnya Ethereum ke area level ini Ini cukup bagus Potensi untuk Potensi long Istilahnya gitu ya Long short term Jadi mungkin itu Dan kira-kira itu dulu Mungkin untuk update Market Crypto hari ini Dan kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan kalau belum join Channel Telegram Bisa join juga Ataupun group Telegram Ada di deskripsi semuanya Dan ya itu saja Sekian dari saya Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye